selamat menikmati pengertian sperma pemeriksaan sperma atau lebih tepatnya analisis semen adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas sperma dan semen secara keseluruhan cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin pria saat ejakulasi disebut semen sedangkan makhluk kecil yang berenang-renang di dalam semen disebut sperma cara pengambilan sperma melakukan apsikunensia atau merupakan salah satu untuk mencegah virus HIV dan AIDS dilakukan selama 3-5 hari paling lama selama 7 hari pengeluaran ejakulasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari harus dilakukan di laboratorium bila tidak mungkin harus tiba di laboratorium paling lama 2 jam sebelum dikeluarkan ejakulasi ditampung pada wadah gelas bermulut besar bersih steril jangan sampai tumpah kemudian botol ditutup rapat-rapat diberi nama yang bersangkutan pasien mencatat waktu pengeluaran manis setelah itu langsung diarahkan ke petugas laboratorium pemirsaan dari harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali dengan jarak waktu 1-2 minggu analisis sperma sekali saja tidak cukup karena sering didapati variasi antara produksi sperma dalam satu individu sperma dikeluarkan dengan cara rangsang tangan atau onani atau mestrubasi bila tidak mungkin dapat dirakukan dengan cara merangsang segenggama terputus atau koitus intruputus dan jangan ada yang tumpah untuk menampung sperma tidak boleh menggunakan botol plastik atau kondom penanganan sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa terutama jika bagian pertama ejakular tercecer kedua sediaan harus dirindungi terhadap suhu ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium suhu sebaiknya berkisar antara 20-40 derajat celsius botol harus diberi label dengan nama penderita tanggal pengumpulan lamanya abstinensia dan cara pengelolaan sediaan kawetan semen satu cair simpan pada suhu ruang antara 2-8 derajat celsius atau suhu kulkas dua masa simpan pendek 2-4 hari tiga angka kematian sel sperma rendah empat digunakan di daerah terbatas atau lokal di dalam jangkauan 2-4 hari lima tanpa ada kloropet kloropetekan kedua untuk pengawetan semen bentuk beku disimpan pada suhu 196 derajat celsius masa simpan lama atau tidak terbatas sampai 40 tahun tiga angka kematian sel sperma tinggi di atas 50 derajat celsius 50% keempat digunakan di daerah luas atau ekspor kelima ada kloropetekan dalam media penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel 1 memeriksa kesukuran pria analisis sperma disarankan bila pasangan mengalami kesulitan untuk hamil pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek ada tidaknya gangguan kesuburan pada sang pria selain itu pemeriksa ini dapat memastikan apakah ada gangguan sperma menjadi penyebab ketidaksuburan seorang pria atau pasangan dua memastikan keberhasilan fasiktomi fasiktomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria tindakan medis ini untuk melibatkan pemotongan saluran yang menghubungkan buah sakar dan penis setelah fasiktomi dokter akan menyarankan pemeriksaan analisis sperma sebulan sekali selama tiga bulan langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma di dalam air mani kemudian diagnosis pemeriksaan analisis sperma umumnya meliputi tiga faktor berikut satu bentuk atau morfologi sel sperma kedua jumlah sperma tiga pergerakan atau motilitas sel sperma jumlah atau bentuk jumlah bentuk dan pergerakan sel sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria pada pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil sekitar 40-50% kasus dipengaruhi oleh faktor kesuburan pria sebelum mengatasi gangguan motilitas sperma sebaiknya lakukan analisis semen terlebih dahulu secara rutin dan mengikuti motilitas sperma untuk satu kali tes anda harus menyediakan setidaknya dua sampel semen ini biasanya semen ini biasanya diperoleh dengan menstrubasi di tempat tes yang sudah disediakan fasilitasnya selain itu sampel sperma juga bisa didapatkan selain itu sesampel sperma juga bisa didapatkan dengan melakukan hubungan intim menggunakan kondom guna mendapatkan sel sperma sperma yang sudah didapatkan harus disimpan pada ruangan dengan suhu tertentu dan akan dikirim ke penyediaan layanan tes dalam waktu 30 hingga 60 menit kemudian jika kurang dari 40% sperma yang mampu bergerak dan berenang anda dianggap memiliki motilitas sperma yang buruk selain motilitas sperma dokter juga akan menggunakan metode analisis semen untuk memuji 1. kesehatan saluran saluran genital pihak seperti penyakit herpes genital yang ditandai dengan bentol berair yang ditandai dengan bentol berair oleh berair pada permukaan alat kelamin anus atau mulut penyakit ini merupakan herpes yang menginfeksi area permukaan alat kelamin dan juga anus anda mungkin bisa saja terinfeksi saat berhubungan sesual dengan pasangan atau melalui sentuhan badan ejakulasi menguji air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ejakulasi menguji air mani yang dikeluarkan saat pria ejakulasi setelah beraktifitas seksual kedua organ pencernaan atau aksesori yang termasuk organ ini seperti gigi lidah gelanjar air liur kantung empedu hati dan pankreas padahal pengobatannya hasil yang tidak normal menunjukkan adanya gangguan kesuburan pria namun faktor lain juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti alkohol rokok dan beberapa obat herbal lain bagi pasien dengan dengan hasil analisis sperma yang abnormal dan ingin memiliki anak beberapa pilihan tidak dapat beberapa pilihan tindakan dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi ini misalnya inseminasi buatan manusia atau bayi tabung diskusi dengan dokter terkait pilihan terapi yang tersedia bila pemeriksaan analisis sperma dilakukan untuk memastikan keberhasilan vasectomy dokter akan melihat ada tindakan sel sperma dalam air air mani jika tidak terdapat sperma vasectomy dinyatakan berhasil dan pasien tidak tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain apabila sperma ditemukan pemeriksaan pemeriksaan apabila sperma masih ditemukan pemeriksaan ulang akan dilakukan hingga sel sperma tidak tidak lagi ditemukan sementara itu pasien tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim agar kehamilan dapat cepat dicegah apabila anda mengalami gangguan motilitas sperma ada beberapa cara lain yang bisa anda terapkan namun yang paling penting adalah dengan mengubah pola hidup sehat seperti berhenti merokok bagi pria yang merokok cenderung memiliki jumlah sel sperma rendah nantinya jumlah sel sperma akan berkaitan dengan presentase sperma yang mampu bergerak dengan mampu bergerak dan berenang atau harus rajin olahraga olahraga secara telatur hanya dengan lari pagi hanya dengan lari pagi atau sekedar pemanasan ringan bisa membantu kualitas motilitas sperma tak lupa diiringi dengan konsumsi makanan sehat untuk menjaga warna sperma contohnya dengan konsumsi 4 sehat 5 sempurna kemudian kurangi minum alkohol karena seorang peminum berat sebaiknya kurangi dan dari sekarang minuman alkohol secara minum alkohol secara berlebihan dapat menyebab berkurangnya hormon dan penurunan produksi sperma jadi kurang-kurangi minum alkohol kemudian batasi pemakaian ponsel salah satu bahaya ponsel adalah blue light yang menjadi sumber berbagai penyakit sebaiknya sekarang batasi pemakaian handphone untuk pemakaian ponsel sehari-hari agar terhindar dari gangguan beberapa penyakit salah satunya penyakit hormon ada pun obat-obatan yang mempengaruhi kesuburan pria seperti terapi testosteron steroid steroid sulfasal sulfasal salasin obat-obatan antidepresi anti-hipertensi dan obat-obat kanker ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi motilitas sperma motilitas sperma seorang pria dapat dipengaruhi oleh beberapa macam faktor biasanya ketika motilitas sperma buruk menandakan adanya adanya masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan sperma secara keseluruhan misalnya pria dengan motilitas sperma yang rendah atau morfologi sperma yang buruk bentuk sperma yang saling berkaitan karena sperma dengan morfologi yang buruk dapat bergerak dan berenang-renang dengan benar faktor yang mengaruhi motilitas sperma seperti peparan bahan kimia peparan panas dan dingin peparan panas atau dingin berbagai gangguan penyakit berbagai adanya kelainan kelanjar yang mengganggu eksekresi pria pola hidup yang tidak sehat seperti tadi merokok dan minum minuman alkohol adanya kelainan pada saluran reproduksi pria seperti fericoccal fericoccal adalah pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah vena di dalam kantung sakar atau sklotung jarang melakukan aktivitas seksual jika ejakulasi pertama yang dihasilkan menunjukkan kondisi motilitas sperma yang buruk ejakulasi kedua yang dihasilkan setelah itu harusnya menunjukkan kondisi motilitas sperma yang lebih baik nilai normal suatu sampel seperti jenis pemeriksaan volume berarti nilai normalnya 2-5 mili jenis pemeriksaan viskositas berarti nilai normalnya banyak fatesari fatesan kemudian jenis pemeriksaan PH berarti PH nilai normalnya berarti 7,2 sampai 8 jenis pemeriksaan kontrasepsi spermatozoa di atas 20 juta mili kemudian jenis pemeriksaan hitungan jenis spermatozoa berarti nilai nilai normalnya sama dengan di atas 40 juta ejakulasi kemudian jenis pemeriksaan pergerakan berarti di atas 50% bergerak lurus ke depan kemudian jenis pemeriksaan morfologi berarti di atas 14% bentuk normal kemudian jenis pemeriksaan sel bulat berarti nilai normalnya kurang lebih 1 juta mili mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jenis pemeriksaan